Halo guys, balik lagi sama gue Jadi di video kali ini gue mau cat rambut gue lagi Cuma kali ini beda nih, gue gak ombre lagi Gue mau cat poningnya aja nih Pokoknya ini gue udah bleach minggu lalu Pake bleach merk Miranda Ini kemarin gue udah bleach Pake satu kotak ini Bleachnya dua kali, setengah-setengah gitu loh Yaudah, jadi yang kayak gini Kurang terang bagi gue sih, makanya gue mau bleach lagi Setelah itu gue mau Gue mau cat lagi Warna ash blonde Gue mau warna grey gitu loh Makanya gue udah beli banyak banget Gak banyak juga sih, cuma ya banyak lah ya Nih Gue mau cat Warna kayak gini, cuma Gue gak tau ya bakal terang Apa enggak, semoga aja terang Karena sia-sia gue udah belinya terang Tapi katanya sih kalau misalnya mau ash blonde Ini bisa juga warna ini disampurin dua kayak gini loh Oke langsung aja gue prepare dulu Buat siap-siap mau cat terang Jangan lupa pakai baju yang menurut kalian Udah jelek atau udah gak dipake Atau ya gak apa-apa kalau kena cat Dan ya Dan ya Kayak gini Tuh ya kan dipisahin Dan juga udah pakai pelindung kayak gini Kalau gak ada kalian bisa pakai baju yang kalian udah ikhlasin buat kena Dan sekarang Jangan lupa juga siapin hand glove Karena kalian tau lah ya Miranda tuh tidak menyiapkan hand glove Di dalam packagingnya Kalau gak salah Dia niapin deh Tapi untuk yang kemasan gede Kalau kemasan yang segede gini Enggak Dan ya gue gak bakal pakai semuanya Gue bakal pakai setengah aja Ini kita campur Satu banding satu sama developernya ya Segini deh pokoknya nih Dan ya ini gue mau pakai developernya Aduk-aduk Nah Yang udah gue Aduk-aduk Sampai rata Jangan lupa juga pakai hand glove ya kan Dan jangan lupa juga untuk sisi rambut kalian Sebelum kalian cat Oke Oke langsung aja gue cat ya Seharusnya dari atas dulu gak sih Dari bawah seharusnya ya Itu deh pokoknya Gue maaf semua mau gue lagi Aduk kemasan anak Oke pokoknya kalau udah Ini gue untel-untel gitu Pakai hand glovenya Oke lanjut ke Sebelah kanan Kalau bleach Maksimal 45 menit Sampai ganteng Kondisi rambut itu Tulisannya di kotak gitu Gue gak mau bleach Berberet sampai akar ya Karena gue takut Eh takut kulit kepala gue panas Ini kayaknya gue bakal diemin sekitar 15-20 menit aja Karena gue gak mau Tadi gue udah bilang rambut gue Gue gak mau rambut gue Hancur Oke ini kan udah ya Terus tinggal di gulung-gulung aja Gulung-gulung kayak gini Selesai Terus hand glovenya Di gini ya Dilepas Lepas Terus kutupin Kutupin Pokoknya nih Kalau udah kayak gini Semua kutupin aja deh Tuh Kan kayak ayam gitu Dan pake jepitan Supaya gak Naik-naik gitu loh Terus Beresin deh Yang kena bleach Ini gue diemin 15 menit lagi Oke guys 5 menit lagi Gue bakal bilas Ini Rambut Oke Oke jadi ini hasilnya Yang udah gue bilas Langsung aja gue Keringin dulu Abis itu baru gue Cat lagi Oke ini dia Udah gue Keringin rambut gue Ya hasilnya kayak gini Oke langsung aja Gue mau cat rambut gue Karena gue bingung Mau pake yang mana Kayaknya gue bakal Campur tiga-tiganya deh Oke pertama Gue bakal pake Miranda Yang purple Ini isinya Ada Cream pewarnanya Developer Ini developer nih Sama ini Conditioner and Moisturizer Oke jadi gue bakal pake yang ungu Yang sekitar Segini Terus gue bakal pake Yang warna biru juga Ini Birunya segini Dan ya Yang ketiga Gue bakal pake Warna Ini Age Blonde Untuk warna Age Blonde Gue bakal pake Lebih banyak Daripada yang lain Karena gue kan emang Pengen warnanya Age Blonde Cuma kayak ada Babisan warna Yaitu biru Purplenya lah Oke Yang Bentuknya C ini Gue pakein Tambahin lagi deh Nah ini Bentuknya D D Yaitu Yang nanti Tinggal ditambahin Sama developernya Kalian bisa tambahin Conditioner juga Kalau kalian mau Semua Jadi lebih gampang Luntur gitu Warnganya sih Ini satu banding satu ya Warna coklat ya Warna jadi coklat Semoga tidak coklat Oke gue tambahin lagi Age Blonde Gue tambahin segini Aduk lagi Oke langsung aja Gue cat rambut gue Aduh warna coklat Kenapa coklat ya Karena campur-campur Isi Cuma Please jangan coklat Semoga tidak fail Kalau fail Video ini tidak akan di upload Oke guys Ini gue harus tunggu 20-30 menit Mungkin gue akan Tunggu sampai 30 menit Supaya hasilnya maksimal Semoga aja Berhasil ya Disininya sih 20-30 menit Ini dia penampakan rambutnya Sebelum gue bilas Oke ini udah gue bilas Dan udah gue keringin juga Jadinya ya Ada yang beleng sih Masih ada tuh Masih ada warna bleach Tapi gue Mau cat lagi Sekali lagi Karena masih ada sisanya Yang tadi Untuk Fulin ini Supaya gak Belentang-belentung begini Oke Ini udah ya Terus kita Untel-untel lagi Terus Diuntel-untel lagi Pakain hand glove lagi Tutup semua Sedeng Oke guys Jadi ini dia hasilnya Rambut gue Yang udah dicat Dua kali Jadinya kayak gini Ternyata gak fail Dan iya Gue suka sih Cuma Ya iya Hasilnya Udah Risiko lah ya Karena kan Rambut gue emang dasarnya udah tipis Terus Dibleaching Satu kali Terus udah rusak Terus di bleach Lagi dua kali Pakean rusak Ya udah jadinya Seperti ini Tapi gak apa-apa Bagus ke hasilannya Gue ada pesan buat kalian Kalau kalian mau cat rambut Ya silahkan cat rambut Mau bleach Silahkan bleach Tapi Tinggal Risikonya udah pasti ada Jelas Rambut kalian bakal rusak Karena Lapisan rambut kalian Itu bakal terkikis Pohon-pohon Lakin-lakin tipis Ya kan Apalagi Kalau lo bleach Udah karena bahan Ini ya kan Bleach Itu kan Minangin pigment rambut Misalnya rambut lo Yang salahnya coklat nih Atau hitam Yaudah Dibilangin pigment rambut Jadinya Ya kuning-kuning kemasan Ya kayak gitulah Nah Yaudah Jadi kalau kalian Tetep bleach Atau cat rambut Ya kalian harus Namung risikonya Bakal kayak gitu Dan setelah kalian cat Jangan lupa juga Untuk tetep pake Vitamin rambut Oke guys Segini aja video kali ini Dari gue Dan jangan lupa juga Untuk like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Thank you